Intro Karena ada bapak-bapak empat orang, saya tanya di antara anda, ada gak yang bisa mimpin salawat? Ngacong! Ada gak? Nah, selama ini, Dipan. Ya, Mah. Mama itu selalu ngajar mama. Salawatan mama! Karena ada bapak-bapak empat orang, saya tanya di antara anda, ada gak yang bisa mimpin salawat? Ngacong! Wih, semuanya berebut. Oh, hebat berebut, berebut. Yang pakai batik aja, yang pakai batik. Sini, sini, sini. Yang gak pakai batik, gak usah? Bikin motif dulu bajunya biar jadi batik. Kadi, Kak. Sini. Silahkan. Namanya siapa? Ini namanya siapa? Namanya Ridho. Ini Ridho. Itu ikhlas. Ya, Dok. Kalau kita punya teman kembar. Rizky Ridho. Ini Ridho. Yang itu? Azen. Azen. Kemar tapi tidak se-atap. Tidak se-atap? Iya. Beda rumah? Beda rumah. Gak ada. Azen. Berarti kalau pulang paling duluan A. Azen, iya. Azennya Azen Asar. Azen doang. Azen itu nanti. Saya saja yang nyapa. Ya, iya, iya. Coba semangatnya Majlis Talim Al Muqarabin Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semangatnya Majlis Talim Ashifah Lampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya. Udah langsung salawat. Oke. Yuk. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasid habibillah. Tawassal Nabi Bismillah. Wa bilhadi rasulillah. Wa libu jahidilillah. Bi ahlil badriya Allah. Masya Allah, terima kasih. Al-Fatihah. Azen dan juga Ridho. Terima kasih. Semoga ada di Padang. Iya, 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 iya. Oke. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Ya. Di Padang ada seragam batik ya. Betul. Padahal deketnya ke orang Batak di sana. Lama-lama Batuk. Iya. Terima juga kepalanya botak pulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Siraman Kobo bersama Mama Dede. Tanya Mama. Yuk. Tepuk tangan dong. Di sini siapa yang sudah menikah? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Karena ada bapak-bapak yang belum menikah kayak di ujung sana. Iya, betul, betul. Siapa di sini yang sudah menikah tapi tidak serumah? Maksudnya karena pekerjaan. Ada nggak? Ada. Emang ke mana? Suaminya di mana? Berdiri, berdiri, berdiri. Suaminya di mana? Suami saya kerjanya di Irak. Wow. Masya Allah. Sudah 11 bulan. Sebagai apa di sana? Sebagai ini lo ngedalemin laut di Germaga. Oh minyak. Laut didalemin? Iya, Bu. Laut sudah dalemin. Bikin ini pelabuhan. Oh gitu. Jadi sebagai kapal keruk itu. 11 bulan, sudah pernah pulang 11 bulan? Belum, kan belum habis kontrak. Kapan habis kontraknya? Kontraknya katanya bulan 8. Cuman kata bos perusahaannya ditambah 2 bulan. Oh jadi akan... 10 bulan? Jadinya 2... Akan 14 bulan. 14 bulan. Oke, mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Oke. Ada lagi apakah di sini ada yang satu rumah, satu atap, dengan suami dan istri? Pisah kamar. Pisah kamar. Pisah ranjang. Tidak ada. Atau satu rumah, satu kamar, satu ranjang. Tapi sudah lama tidak ngobrol. Melengos. Melengos. Buang, Pak. Diam deman. Muka lu berapa? Cari muka. Makanya kali ini tema kita adalah Seatap tapi tak setatap. Silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sesatap tapi tidak setatap. suami istri serumah. Harusnya suami memandang istri, istri memandang suami dengan penuh kemesraan. Dengan penuh rasa cinta, rasa sayang. Harusnya. Cuman yang namanya rumah tangga ibadah yang paling lama. Setan menggoda. Kalau orang belum menikah, pengen buru-buru nikah, dipegang sama pacarnya, ser, naik motor, apalagi sadalnya miring. Ser. Luar biasa. Ya Allah, seandainya saya menikah dengan dia, bahagia saya. Satu pandangan kita, satu visi, satu misi, satu harapan, satu tujuan, itu rumah tangga. Cuman, setan. Begitu orang sudah menikah, makanya orang yang namanya menikah berbulan madu, apa bertahun madu? Berbulan madu. Artinya madunya pernikahan sekian bulan. Terserah yang punya rumah tangga. Setan datang. Masya Allah. Ini mah udah milik saya. Ngumungging, ngucelentang, diapain, gampang. Keluar, lebih bohai. Lebih montok, lebih ganteng, lebih gagah, lebih perkasa. Ya Allah, setan. Makanya berbulan madu. Akhirnya, ini dikejar-kejar, yang di rumah dicuekin. Seatap, tapi, kalau bertatapan, tidak mau. Nunduk, kadang-kadang melengos. Orang yang melengos, orang yang sumbong. Jangan suka melengos, ketemu orang. Tatap tuh wajahnya. Jangan congkak, berdiri di muka bumi. Kalau tidak suka dengan orang-orang sombong, dan bangga diri. Di luar lebih cantik, lebih bohai, lebih gagah, lebih perkasa, lebih menarik. Itu setan. Jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput di rumah kita. Bersyukur. Karena banyak pengalaman, yang datang curhat ke saya, cerai dengan suaminya, kawin dengan laki-laki pujaannya, ternyata lebih menyebalkan. Kedengeran? Lebih menyebalkan. Daripada yang kemarin. Inilah yang terbaik buat kita. Jadi bersyukur, saya sudah menikah dengan dia. Tinggal satu rumah. Udah punya rumah, apalagi udah punya anak. Maka saling dibutuhkan. Cuman, dalam tanda kutip sekali lagi, namanya ibadah, setan datang menggoda. Iblis, istananya ada di atas lautan. Raja Iblis nungguin. Anak punya lapor. Yang saya godak begini, saya godak begini, terus begitu. Lama terakhir, datang Iblis. Raja Iblis nanya, kenapa kamu terlambat? Saya tidak pulang dulu kesini, sebelum suami mengucapkan cerai dengan istrinya. Raja Iblis tepuk, kamu yang paling hebat. Kamu dapat hadiah yang paling banyak. Kenapa? Menceraikan suami istri. Makanya orang yang bercerai, kebanyakan, karena campur tangan Iblis. Oleh karena itu, banyak ibadah, mantapkan iman kepada Allah, banyak istighfar, banyak menyebut kalimat-kalimat toibah, agar Iblis terhindar dari kita. Walaupun dia menggoda kita, Insya Allah, kita akan bisa menepis godaan Iblis. Jadi, walaupun kita satu atap, belum tentu, tatapan kita mesra. Melengus, marahan, tapi batasan yang Rasulullah ajarkan, maksimal tiga kali, tidak tegur sapa. Tapi, siapa yang minta maaf, duluan, dialah yang pahalanya lebih banyak dari Allah. Kata orang kan, kata yang menikah, lima tahun pertama, cobaan. Lima tahun berikutnya, mulai nyaman. Lima tahun berikutnya, katanya itu sudah pasti nyaman. Enggak ya, bukan katanya. Lihat Allah. Di antara kekuasaan Allah, jadikan buat kalian laki-laki, istri kalian, sesuai dengan kalian, jenis kalian manusia. Buat apa? Sakinah, tenang dan tenang. Mabadah, cinta plus, kasih sayang, dada yang lapang. Rahmah adalah, menyayangi ketika melihat, pasangan punya kekurangan. Ini dipegang, aman. Bagi orang yang punya akal, yang otaknya jalan, begitu kata Allah. Dan setan menggoda, bukan di tahun-tahun awal saja, selamanya dia akan goda. Selama orang menikah, ya Allah. Digoda terus. Oke, oke. selamat menikah,